Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada, mengudara bersama MPS. Informasi hari ini dari Gelora News dengan judul Kondisi Abu Janda memprihatinkan. Berdiri enggak bisa, mikir pun enggak bisa. Gelora.co Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mengabarkan kondisi terbarunya lewat sebuah video setelah diserang virus corona atau COVID-19. Video diunggah di akun Instagramnya, Ed Ormadi Aktivis 2 pada hari Minggu, 11 Juli 2021. Dia menceritakan kondisinya selama di rumah sakit. Hari ke-10 terpapar COVID-19, saya bikin video singkat ini buat bilang terima kasih untuk semua teman-teman dan sahabat yang udah kirim DM, WA, telepon. Terima kasih atensinya, tulisnya. Namun, dia mengaku tak membalas pesan-pesan yang dikirim, karena saat ini masih dalam perawatan. Ijinkan saya testimoni sedikit ganasnya dan brutalnya varian baru ini. Let this be a lesson. Please, please, stay safe, katanya. Permadi Arya mengaku terseran COVID-19 varian baru. Gejala yang dialaminya yakni demam tinggi, menggigil, batuk, dan lemas tulang. Hal ini dirasakannya bersamaan. Berdiri pun gak bisa, mikir pun gak bisa, tenaga kita habis hanya untuk menahan serangannya seharian, kata dia. Tapi aspek yang paling brutal yang saya rasakan, adanya PHP-nya atau pemberi harapan palsu. Karena setelah serangan itu terlewat, kita akan merasakan enak sehari dua hari. Namun, tiba-tiba serangan itu datang lagi. Sambungnya. Permadi Arya mengatakan gejala serupa terus terulang selama sepekan atau saat dirinya menjalani isolasi mandiri atau isoman. Dia mengakui badannya masih lemas hingga kini. Itu masa isoman saya di rumah. Enak. Drop lagi. Enak. Drop lagi. Benar-benar menghancurkan mental ungkatnya. Gejala yang tidak kunjung meredah membuat permadi Arya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dia berharap, masyarakat tetap waspada dengan COVID-19. Pesan untuk teman-teman. Please. Stay safe. Stay safe. Tutur permadi Arya. Sebelumnya, Muwanas Alaidit mengabarkan kabar. Permadi Arya dirawat di rumah sakit mayapada. Muwanas sempat menanyakan kondisi permadi Arya. Terakhir WA-an, sama gue itu. Dia benar. Bahwa dia COVID. Gue doa yang cepat sembuh. Terus dia jawab, amin, bib. Kata dia. Muwanas juga mengatakan, Abu Janda sempat membagikan foto tangannya di Infus Kedalam Grup WA tersebut. Demikian, saudaraku, informasi terkait kondisi Abu Janda atau permadi Arya. Kepada saudara-saudaraku, Kita ketahui bersama Bahwa COVID-19 ini terus Belum bisa diredam. Maka tentunya Kita semua Harus bersama-sama Melawan COVID-19. Saya ajak saudaraku Untuk setiap hari Jam 10 pagi Berjemurlah Mandi matahari Minimal 15 menit Sampai 20 menit Insya Allah Semoga Itu sangat bermanfaat Untuk meningkatkan imun tubuh kita Karena sampai saat ini Belum ditemukan obat daripada COVID-19 Maka Salah satu cara yang bisa kita lakukan Selain daripada 3M Yaitu Pakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Kita juga harus Menguatkan imun tubuh kita masing-masing Saran saya Berjemurlah Di jam 10 pagi Karena itu mengandung Ultraviolet B Yang manas sinar matahari ini Jam 10 Terpapar ke kulit kita Dan kolesterol Yang ada di balik kulit kita ini Bekerjasama Untuk membentuk Yang disebut Vitamin D3 Yang berfungsi Dan berguna untuk Memperkuat imun tubuh kita Sehingga Bakteri-bakteri Ataupun virus-virus Yang masuk ke dalam tubuh Bisa dilawan oleh Antibodi kita Dan selanjutnya Jangan lupa makan 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 yang bergisi Supaya tubuh kita Tetap terjaga dan sehat Insya Allah Dengan tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Dan ada imun tubuh di dalamnya Ini kita saling mengingatkan kawan Dan semoga Arya Permadi Arya Bisa lekas sembuh Lekas sembuh Dari kopi 19 Dan pesan saya Setelah sembuh nanti Jangan lagi Memfitnah ulama Menghina ulama Mencaci ulama Jangan lagi Semoga ini bisa menjadi Sebuah pelajaran Buat kita semua Karena di dalam Kedang sakit Melawan sakit Kita harus percaya Bahwa Allah Bisa menyembuhkan kita Dengan terus berpikiran positif Obat Hanyalah perantara Tapi Keyakinan kita Harus Lebih tinggi Ini saja sahabatku Bagikan video ini Jika bermanfaat Karena banyak pesan Di dalamnya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Salam hormatku Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati